Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Menurut sejarah, kapal induk sudah lama dibuat jauh sebelum Perang Dunia terjadi. Setelah Perang Dunia II berakhir, kapal induk terus digunakan tentunya memiliki beberapa teknologi yang lebih modern dan canggih. Tugas utama dari kapal induk yakni memindahkan kekuatan udara ke dalam armada angkatan laut sebagai pendukung operasi-operasi angkatan laut. Selain itu juga digunakan sebagai pusat komando operasi dan mampu memberikan efek gentar kepada lawan. Nah kapal induk yang digunakan oleh angkatan laut ternyata memiliki beberapa fakta menarik untuk dibahas kak. Seperti apa saja fakta tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut beberapa fakta menarik tentang kapal induk versi Sapi Betina. Faudre digadang-gadangkan menjadi kapal induk pertama di dunia yang dibuat oleh Perancis di tahun 1892. Kala itu, Faudre lebih dikenal sebagai Seaplane Carrier atau kapal induk pesawat amfibi. Panjang kapal induk ini mencapai 119 meter kak, dengan lebar 16 meter, serta mulai diperkenalkan kepada publik pada 20 Oktober 1985. Pertama kali ditugaskan oleh angkatan laut Perancis di tahun 1896 untuk membawa kapal torpedo. Kemudian di tahun 1910, Faudre membawa kapal amfibi. Nah, selama Perang Dunia Pertama, Faudre memiliki banyak peran penting, seperti tempat bersandarnya kapal selam, angkutan pesawat amfibi, hingga menjadi markas kapal di tahun 1916. Selama Perang Dunia II, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang memiliki kapal induk bawah laut sebagai senjata rahasia. Kapal induk itu lebih dikenal sebagai I-400 kelas atau Jepang lebih suka menyebutnya Sentoku. I-400 kelas mampu membawa tiga unit pesawat apung Aichi M6A untuk menyelam ke bawah air. Selain itu, kapal selam Jepang ini juga dipersenjatai dengan torpedo untuk pertempuran jarak dekat. Saat Perang Dunia II berlangsung, Inggris punya rencana serius untuk membuat kapal induk dari bubur, kayu, dan es. Kapal induk itu dinamai Habakuk. Habakuk digunakan untuk melawan U-Boot Jerman di Atlantik Tengah. Ida ini datang dari seorang jurnalis bernama Geoffrey Paike. Uji coba skala dan pembuatan prototipe sempat dilakukan di Danau Patrissa, Kanada. Namun akhirnya, proyek Habakuk ditangguhkan lantaran masalah bisa diatasi dengan pesawat jarak jauh, dan juga kapal induk pengawal yang menutupi celah di Laut Atlantik. Minas Gerais dengan nomor A11 merupakan kapal induk ringan yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Brazil. Kapal induk ini dibeli dari Inggris yang sebelumnya merupakan HMS Vengeance saat Perang Dunia II. Minas Gerais terus dioperasikan hingga tahun 2001 serta tercatat sebagai kapal induk yang beroperasional terlama di dunia. Kapal induk ini juga pernah dilelang luka di situs jual-beli eBay namun gagal. Pada akhirnya, Minas Gerais dibawa ke kuburan kapal terbesar di dunia di Alang, India untuk diskrep atau dibesituakan. Gerais Alford merupakan kelas kapal induk terbaru bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika, Kak. Dan rencananya, sebanyak 10 unit kapal induk akan dibuatnya. Angkatan Laut Amerika dilaporkan harus mengeluarkan biaya 7 juta USD setiap harinya untuk mengoperasikan Gerais Alford klas. Sementara, untuk perawatan kebersihan menghabiskan biaya sekitar 400 ribu USD. Setiap kapal induk pasti memiliki kamar mandi dan juga toilet ya, Kak. Pasti nih, banyak yang bertanya-tanya ya bagaimana semua kotoran manusia itu dibuang. Ya, dalam kapal induk terbaru Amerika, semua kotoran manusia itu akan diuapkan oleh plasma. Proses tersebut dinamai gasifikasi plasma, yang mana nantinya plasma itu mengubah bahan organik menjadi sin gas atau gas sintetis yang terdiri dari hidrogen dan karbon monoksida. Jadi, para angkatan laut nggak perlu buang kotoran ke laut deh, Kak. Nah, yang suka drama aksi Top Gun pasti tahu dong filmnya. Ya, film yang disutradarai Tony Scott dan diperankan oleh aktor ganteng Tom Cruise ini rilis pada 16 Mei 1986. Saat syuting, sang sutradara Tony Scott harus mau mengeluarkan dana 25 ribu USD untuk menghidupkan kapal induk selama 5 menit, demi mendapatkan pemandangan matahari sebagai cahaya latarnya. Dan pada akhirnya, film ini banyak mendapat pujian dari para kritikus film tentang urutan aksi, efek, dan akting para pemainnya. Wih, salut deh ya dengan usaha sang sutradara. Di tahun 1963, sebuah pesawat KC-130F Hercules pernah membuat sejarah dengan mendarat dan lepas landas di kapal induk USS Forestal CVA-59. Tes berlangsung sukses di Laut Atlantik Utara 500 mil di lepas pantai Boston. Ida dibalik tes yang tidak biasa ini adalah apa yang disebut Super Karyen Onboard Delivery atau juga dikenal Super COD. Pesawat Hercules versi tanker itu sampai harus dimodifikasi penuh, termasuk mengecilkan roda pendarat depan, mengubah sistem pengereman, serta menghilangkan sistem pengisian bahan bakar di udara. Hercules modifikasi itu sukses mendarat dan terbang dari kapal induk, yang mana rekor itu belum pernah dipecahkan. Sayangnya program tidak dilanjutkan, lantaran Angkatan Laut Amerika melihat adanya resiko yang cukup tinggi. Nah, pada 17 Desember 1929, kapal induk legendaris Amerika, USS Lexington CV-2, pernah memasuk listrik ke kota Tacoma. Kapal induk itu terhubung ke Beker Dock dan mengalirkannya ke kota. Tacoma sendiri kala itu sedang mengalami krisis listrika, yang mana bendungan di sungai Nisqually dan Skokomis mengalami kekeringan. Di tahun 1970-an, perusahaan Boeing pernah berniat mengubah pesawat jet Jumbo menjadi kapal induk terbang. Proyek Airborne Aircraft Career ini melibatkan pengubahan pesawat Boeing 747, yang merupakan pesawat penumpang terbesar kala itu. Dalam konsepnya, Boeing 747 harus mampu membawa setidaknya 10 unit microfighters atau jet tempur berawak kecil. Pesawat-pesawat kecil itu akan diluncurkan dan terbang di langit. Meskipun tidak pernah dibangun nih kak, konsep ini tetap hidup dalam program drone Gremlins DARPA yang baru. Nah, selain Amerika, Perancis juga menjadi negara yang mampu membangun kapal induk bertenaga nuklir. Kapal induk itu dinamai Charles de Gaulle. Dibuat dari tahun 1987 hingga 2000, kapal induk Perancis ini masih beroperasi hingga sekarang. Charles de Gaulle mampu membawa setidaknya 30 hingga 40 pesawat tempur, serta dianggap sebagai salah satu kapal induk terbaik di dunia.